Hati-hati nih, yang punya bagus, jangan centil, jangan suka tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Biasanya kalau orang cakep tuh kan maunya orang tuh pada tahu aja. Dan yang lebih jelek lagi adalah suka memodifikasi di potret status itu, ya. Ingin lebih mulus, itu tipuan, hadirin. Saya sering juga ketipu itu ya, ada tamu katanya, mana Lin? Nah itu pasti berokening, beda, tua. Ternyata pakai arsir itu, apa tuh yang 360 itu. Cuma saya ngomong, kok beda? Enggak, itu zolimnya. Apa enggak malu gitu? Apa enggak malu kan? Enggak malu gitu kita memasang sesuatu yang kita kagum sendirian pada orang lain, enak. Hati-hati ya, jangan sampai diri tergelincir dan menggelincirkan orang lain. Gampang bagi Allah ngambil kelebihan itu. Sejujurnya ya, orang yang suka pamer itu yang diberi kelebihan. Coba ibu, punya galang-gelang emas yang bagus dengan karet gelang. Mana yang lebih sering gerakan tangan? Kalau kita ditakdirkan ada kekurangan versi kita ya. Seperti lumpuh, mata atau apa, telinga kurang mendengar, itu kan kekurangan versi kita. Allah kan tidak pernah menciptakan gagal, tidak ada cerita. Semuanya sempurna menurut ilmu Allah, perencana Allah, perhitungan Allah. Ada yang enggak dikasih tangan, ada yang enggak kaki, ada yang autis, ada yang macam-macam. Itu sudah sempurna dalam ilmu Allah. Jadi jangan nyebut cacat. Cacat itu karena ketidakmengertian kita akan kemaha agungan Allah. Mungkin dengan anak begitu orang tuanya nanti beda pahalanya. Ada yang tidak ada kaki, susah dapat kerja, belum lagi diremehkan. Oh itu dihitung oleh Allah. Luka di hatinya, menggugurkan dosanya seperti apa. Daftar melamar kerja, ditolak seperti apa. Ada perhitungannya, sempurna, karena Allah maha adil. Jangan minder. Lihat orang yang lebih bagus, jangan iri. Kita enggak akan jadi dia kok. Iya kan? Hidung kita misalkan pas-pasan ada yang mancung, udah biarin aja itu hidung dia. Ngapain kita pengen hidung dia? Kulit, terima. Enggak usah, saya emang enggak pengen kulit saya putih, dikasih coklat segini, udah gini aja. Kenapa harus capek ingin kelihatan putih? Udah enggak lucu ato putihnya cuma segini, ya enggak? Jadi seperti topeng, horror. Eh, hadirin, rambut kita enggak usah dipirang-pirang. Udah pantasnya, settingannya gini, ini coklat, ini hitam. Sekarang ini coklat, ini pirang. Orang dari belakang, nyangkanya bule. Eh, bukan, kan enggak enak kadang. Saya bukan ikut campur dengan rambut orang, ya. Udah lah, syukuri aja. Betul? Lihat yang kira-kira menurut kita kurang bagus, jangan meremehkan. Karena mereka juga ciptaan Allah. Terima kasih telah menonton!